Oke, selanjutnya kita akan melakukan koreksi radiometrik di Citra SAR menggunakan filtering. Jadi di sini kalau kita lihat, terutama di air yang lebih mudah untuk dilihat, banyak salt and pepper fenomenon, fenomena seperti garam dan lada, kalau bahasa indonesianya, seperti ini. Kalau kita menggunakan Citra ini langsung, untuk dilakukan klasifikasi, biasanya akan menghasilkan Citra baru, Citra klasifikasi yang kurang baik. Nah, umumnya perlu dilakukan filtering, smoothing. Mengapa hal ini terjadi? Karena Citra yang dihasilkan dari SAR, itu kalau kita ibaratkan gelombang radio ya, radar ini berada dalam spektrum Gelombang suara ya, jadi kalau kita menggunakan mata, maka kita akan mampu memprediksi jarak dengan baik. Kalau di optik, itu adalah seperti kita menggunakan mata ya, Citra yang dihasilkan akan lebih baik ya. Sebagai contoh, ini adalah data dari optik ya, jadi lebih tidak ada spekul noise ya, seperti yang ada di SAR. SAR menggunakan mekanisme efek Doppler untuk memperkirakan jarak ya. Jadi, pada intinya kan, Citra dari SAR ini dibentuk dari banyak pulse ya, dari banyak penyaman di satu objek yang sama, sehingga dalam satu piksel akan ada banyak faktor ya. Jadi, dalam satu piksel, backscatter itu sebenarnya adalah sum of faktor dari banyak pulse, sehingga mekanisme ini menyebabkan terjadi spekul noise. Nah, kalau datanya berupa single look kompleks ya, di mana masih ada slant range dan ground range, kita bisa melakukan, mengurangi efek dari spekul noise menggunakan multi-looking. Nah, karena data yang kita gunakan sekarang ini adalah ground range, kita akan gunakan spekul filtering menggunakan single product spekul filter. Nah, otomatis snap akan membuat akhiran SPK. Kemudian, kita bisa pilih mana yang akan kita lakukan filtering. Nah, ternyata ini saya sebentar. DB ya, oke. Kita coba lakukan filtering. Nah, ini kita pilih yang DB saja. Kemudian, ada banyak pilihan. Li, sigma, gamma, dan sebagainya. Ini tergantung dari kajian yang kita lakukan. Dan umumnya, banyak orang atau banyak peneliti melakukan try and error ya. Coba-coba berdasarkan referensi yang mereka gunakan. Sebagai contoh, misalnya saya gunakan Li. Ini saya akan gunakan 3x3 ya. Satu contoh. Nanti contoh lain akan saya gunakan 9x9. Saya akan tambahkan namanya Li. Li 3, 3x3. Kemudian, saya lakukan run. Kita bandingkan proses menunggu 3x3 dengan 7x7. Kalau 9x9 khawatir terlalu lama ya. Filter Li ini yang biasanya saya gunakan untuk melakukan analisis banjir. Dari citra SAR sebelum kejadian dan setelah kejadian banjir. Oke, dalam 44 detik ya. Kita ingat, 44. Kemudian kalau saya ubah ini menjadi 7x7. Dan jangan lupa mengganti nama filenya. Ini adalah masalah kebiasaan ya. Kalau saya, penamaan ini memudahkan saya untuk menjejak ulang file apa, dilakukan proses apa. Saya lanjutkan lagi untuk filtering Li 7x7. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita melakukan proses ini untuk satu scene penuh ya. Waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Di satu sisi, penggunaan citra SAR ini menguntungkan dalam hal ketersediaan data. Karena tidak dipengaruhi oleh cuaca ya. Hujan, awan, masih bisa. Walaupun di kasus tertentu di mana ada badai dan sebagainya akan berpengaruh terhadap nilai backscatternya. Oke, untuk 7x7, kita lihat 71 detik ya. Tadi 3x3, 44 detik. Jadi lebih lama. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mencoba dengan ukuran yang lebih besar lagi. Oke, sekarang kita bandingkan. Ini yang belum dilakukan filtering. Kemudian yang layer 6 sudah dilakukan filtering 3x3. Kita tampilkan RGB. Kita pilih. Oke, ini sudah. VVDB, oke. Sudah. Kita sandingkan. Seperti ini. Yang sebelah kiri ini yang tidak dilakukan filtering ya. Ini dilakukan filtering. Kita bandingkan dengan 7x7. Tidak. saya zoom in di sini ini butuh waktu untuk melakukan rendering yang tengahnya ini yang belum terender kita lihat di sini ini yang belum dilakukan filtering ini sudah dilakukan filtering 3x3 kemudian ini filtering 7x7 efek spekel noise atau jumlah noise yang ada di 7x7 ini lebih sedikit citranya lebih smooth lebih lebih sedikit mengandung spekel noise kita bisa lihat di sini masih ada spekel noise kemudian ini hilang kemudian apakah filtering ini mempengaruhi ukuran pixel kita bisa lihat di 7x7 kita lihat kita lihat metadata kemudian abstracted metadata di sini ukuran pixel masih tetap 10x10 ya jadi kalau dari sisi resolusi spasial tetap 10x10 namun dari sisi spektralnya dari sisi nilai backscatternya ini dilakukan apa ya istilahnya interpolasi ya jadi kalau kita detilkan ke sini kita pilih ya misalnya di sini kita bisa lihat ya yang di sini sudah di apa istilahnya dilakukan perhitungan ya tadi ya kalau fieldly itu matriksnya tersendiri yang mudah bagi kita membayangkan adalah dengan menggunakan median atau min dirata-ratakan saya gunakan ini pin ini pin kalau pin ini sama dengan di mana kok harusnya tidak sinkron ya si pinnya ini kira-kira terbayang ya jadi itu yang dapat dilakukan untuk mengurangi spekkal noise kita nanti di sesi akhir tahapan ini adalah kita melakukan geocoding terima kasih terima kasih Selamat menikmati